Selamat datang di Good English Channel Pembelajaran Bahasa Inggris kita kali ini adalah Tentang formal greetings dan informal greetings Kita akan mempelajarinya dalam percakapan-percakapan berikut ini Conversation 1 Good morning, Prof. Bram. How are you doing? Selamat pagi, Prof. Bram. Apa kabar? Itu yang dikatakan oleh Bill Menyapa Prof. Bram dengan Good morning Salam yang diungkapkan di pagi hari Kemudian, How are you doing? Apa kabar? Sama dengan How are you? Dijawakan oleh Prof. Bram Good morning, Bill. I'm doing well. And you? Selamat pagi, Bill. Kabar saya baik-baik saja. Dan kamu? Prof. Bram menjawab dengan ungkapan yang sama Yaitu Good morning Kemudian, untuk menjawab pertanyaan How are you? Prof. Bram mengatakan I am doing well And you? And how are you? Jadi, sama begitu Menanyakan Apa kabarnya Bill? Inilah percakapan antara Bill dengan Prof. Bram Anda dipersilakan untuk berlatih membaca Good morning, Prof. Bram How are you doing? Good morning, Bill. I'm doing well. And you? Berikut kita pelajari beberapa ungkapan dalam percakapan ini Good morning Adalah salam Yang diucapkan ketika bertemu seseorang di pagi hari Kemudian, bertanya dengan How are you doing? Apa kabar? Sama dengan How are you? Kemudian, salam Good morning Juga dijawab dengan salam yang sama Good morning Menjawab How are you doing? Dengan I am doing well Percakapan berikutnya I am great Thank you This is my friend Julia She is thinking about applying for a job She has a few questions Would you mind telling us about the process, please? Saya baik-baik saja Terima kasih Kemudian, ini temanku Julia Bill memperkenalkan temannya yang bernama Julia Dia berpikir untuk melamar pekerjaan Dia punya beberapa pertanyaan Maukah Anda memberitahu kami tentang prosesnya? Jadi, seperti itu kata Bill Pertama, mengucapkan I am great Saya baik-baik saja Kemudian, memperkenalkan temannya bernama Julia This is my friend Julia This is my friend Julia Kemudian, she is thinking about applying for a job Julia sedang berpikir bagaimana caranya melamar pekerjaan She has a few questions Dia memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda Itu maksudnya Would you mind telling us about the process, please? Menggunakan would you mind? Maukah Anda? Dengan ungkapan yang sopan Menggunakan kata would Setelah kata mind, dikutililah telling Kata kerja bentuk ing Juga diakhiri dengan kata please Untuk menunjukkan lebih sopan Halo, Julia It's a pleasure to meet you Please come to my office next week Halo, Julia Senang berkenalan dengan Anda Silakan datang ke kantor saya minggu depan Itu kata profesor Sekarang Anda dipersilakan untuk berlatih membaca I'm great, thank you This is my friend Julia She is thinking about applying for a job She has a few questions Would you mind telling us about the process, please? Hello, Julia It's a pleasure to meet you Please come to my office next week Untuk ungkapan yang dikatakan oleh profesor Ada kata hello Ungkapan ini digunakan untuk menyapa Julia Kemudian profesor juga mengatakan It's a pleasure to meet you Jadi menyatakan dengan senang hati Berkenalan dengan Anda Please come to my office next week Menggunakan kata please Untuk mempersilahkan Julia datang Ke kantornya minggu depan It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you, professor Kemudian mengucapkan terima kasih Atas bantuannya Thank you so much For helping us Don't mention it Hopefully I will be able to answer your questions Terima kasih Terima kasih kembali Mudah-mudahan Saya akan dapat menjawab pertanyaan Anda Profesor menggunakan Don't mention it Yang kita buat dalam bahasa Indonesia Artinya adalah terima kasih kembali Hopefully Artinya mudah-mudahan Dengan penuh harap I will be able to answer your questions Saya akan bisa Menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Silakan Anda berlatih membaca It's a pleasure to meet you, professor Thank you so much for helping us Don't mention it Hopefully I will be able to answer your questions Perhatikan penggunaan kata Thank you Yaitu Yang biasa kita terjemahkan dengan Terima kasih Dan jawabannya adalah Don't mention it Itu yang dikatakan oleh profesor Masih banyak ungkapan yang lain Yang bisa kita gunakan Untuk Menjawab Thank you Conversation 2 Hi Jenny How's it going? Hi Jenny Bagaimana kabarmu? Dalam percakapan ini Helen menggunakan Kata hi Untuk Menyapa Jenny Kemudian menanyakan Kabar Jenny dengan How is it going? Jenny menjawab dengan Fine thanks I am fine thanks Sama seperti itu Namun ini lebih pendek Dengan mengatakan Fine And you Dan kabarmu? Anda dipersilakan untuk berlatih membaca Hi Jenny How is it going? Fine thanks And you? Perhatikan Ungkapan yang dikatakan oleh Helen Dimulai dengan Hi Itulah cara menyapa Jenny Seorang teman Kemudian How is it going? Dijawab dengan Fine thanks And you? Helen menjawab Just fine Where are you off to? Baik-baik saja Kemana kamu pergi? Lalu Jenny menjawab To the bank Ke bank Pergi ke bank Silakan Anda berlatih membaca Just fine Where are you off to? To the bank Perhatikan pertanyaan oleh Helen Where are you off to? Itu menanyakan Kemana Julia pergi? Dijawab dengan To the bank Ini juga jawaban pendek Kemudian Helen menjawab Well I'll see you later then Good luck Ya Sampai jumpa nanti Semoga beruntung Ungkapan good luck Itu harapan yang sangat baik Thanks See you later Terima kasih Sampai jumpa lagi Silakan Anda berlatih membaca Well I'll see you later then Good luck Thanks See you later Dalam percakapan ini Anda melihat ada ungkapan See you later Yang dikatakan oleh Jenny Sekarang kita pelajari Ungkapan-ungkapan yang telah digunakan dalam percakapan tadi Kita rangkum dalam language focus The greetings Good morning Good afternoon Good evening I used to greet people Salam Seperti good morning Selamat pagi Good afternoon Selamat sore Dan good evening Selamat malam Digunakan untuk menyapa orang Itu arti pernyataan ini Tergantung waktunya Masing-masing Kapan Anda mengungkapkan Salam yang mana How is it going Is an informal way of saying How are you Ungkapan how is it going Adalah ungkapan yang informal Maksudnya adalah digunakan Tidak formal Ini diungkapkan untuk salam antar teman Sama artinya Sama artinya dengan How are you Namun how are you adalah Ungkapan yang formal Bisa Anda gunakan Untuk orang-orang yang Terhormat misalnya Atau di situasi resmi Don't mention it You're welcome Is more formal Ungkapan don't mention it Adalah sama artinya dengan You're welcome Terima kasih kembali Namun untuk ungkapan don't mention it Itu adalah informal Anda gunakan Antar teman Sedangkan you're welcome Adalah ungkapan yang formal Bisa Anda gunakan Untuk orang-orang yang lebih tua Orang yang dihormati Juga pada situasi formal Atau resmi Berikutnya Hi Is an informal way of saying hello Ini artinya adalah Ungkapan hi Untuk menyapa teman Itu adalah ungkapan Yang informal Yang lebih formal adalah Ungkapan hello Where are you off to Kemudian Where are you going Kedua ungkapan ini Sama artinya adalah Untuk menanyakan Anda mau pergi kemana Namun untuk Where are you off to Adalah ungkapan yang informal Dan yang formal adalah Where are you going See you later Is an informal way of saying goodbye Tadi dalam percakapan yang kedua Anda lihat penggunaan kata See you later Itu digunakan antar teman Karena ungkapan ini Adalah informal Yang formal adalah goodbye Kedua ungkapan ini Digunakan dengan cara yang sama Bermaksud untuk Berpisah Atau selamat berpisah Para sahabat-sahabat pembelajar Bahasa Inggris Itulah tadi Anda telah pelajari Percakapan yang menggunakan Ungkapan-ungkapan formal Maupun informal Dengan pembelajaran tadi Kami harapkan Anda bisa menggunakannya Dengan tepat Pada konteks Atau situasi yang benar Para sahabat GC Dimanapun Anda berada Salam terbaik dari Good English Channel Yang berada di Indonesia Apa kabarnya semua Juga yang berada di banyak negara lainnya Mudah-mudahan Anda semua Dalam keadaan sehat walafiat Dan sukses dalam semua aktivitas Anda Pembelajaran Bahasa Inggris kita kali ini sampai di sini Dan kita lanjutkan lagi pada pembelajaran Di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.